Video ini berisi rekaman presentasi dari Bapak Profesor Sukenda selaku dosen IPB dan praktisi petambak dengan judul Prosedur Operasional Budidaya Udang Faname yang dipresentasikan pada acara Forum Udang Indonesia Webinar Series pada tanggal 23 Desember 2021 dengan mengangkat tema SOP Budidaya Udang Faname yang produktif dan berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, UNIDO, dan Yayasan Susten Aqua Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua FUI, Pak Budi Wibowo dan tim atas terselenggarannya webinar ini. Kemudian juga kepada Pak Sudari Prawiro dari UNIDO yang sudah men-support dalam penyusunan SOP ini juga pelaksanaan sosialisasi dan memungkinan nanti juga pada tahapan selanjutnya implementasi dan scaling up-nya. Kemudian juga Pak Aris, terima kasih yang memandu acara ini. Kemudian tak lupa Pak Haji Pitoyo, partner kita di dalam webinar hari ini sebagai pembahas. Terima kasih, saya lihat tadi sudah hadir juga. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah sesi yang kedua dari penyelenggaraan yang direncanakan dalam tiga sisi. Kalau tidak salah, mudah-mudahan terus mengikuti sehingga proses dari awal sampai akhir terkait dengan SOP ini bisa diikuti dengan baik. Saya sampaikan bahwa sebentar, saya inikan. Jadi pada pertemuan yang pertama, kita sudah mulai membahas dari persiapan sampai penebaran bunuh. Jadi SOP ini adalah salah satu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sudarinda tadi adalah merupakan salah satu program dari Global Quality and Standard Program dari UNIDO, United Nations Industrial Development. dan ini kita juga sudah mereview bahkan menguji cobakannya di beberapa lokasi di Lampung Selatan, terutama karena keterbatasan mobilitas akibat pandemi. Kemudian juga sudah direview juga oleh rekan-rekan dari FUISJI, kemudian personil-personil bertambak yang langsung mempraktekan. jadi di dalam SOP ini, ini SOP-nya sudah jadi sebenarnya, dan mungkin dalam waktu dekat bisa dirilis dan bisa juga dinikmatin oleh Bapak dan Ibu sebagai referensi, dan mungkin nanti bisa diimplementasikan di lapangan. Di dalam SOP ini ada 14 chapter, dari mulai legalitas usaha tambak, udang, chapter pertama, pemilihan lokasi, dan selanjutnya, sampai pada chapter yang ke-14, yaitu dokumen dan traceability. Pada sesi yang pertama, kita sudah menjelaskan chapter 1 sampai chapter 5, yaitu legalitas usaha tambak, pemilihan lokasi, persiapan tambak, kemudian pemasukan air, dan pemilihan dan penebaran bener. Hari ini kita akan membahas mulai chapter 6 sampai chapter 10, yaitu manajemen dasar tambak dan kualitas air, kemudian pakan, dan manajemen pemberian pakan, kemudian sampling, dan kemudian manajemen kesehatan udang dan lingkungan, dan terakhir adalah terkait dengan pengelolaan biosekuritas. Materi ini akan disampaikan mudah-mudahan selesai, dan mungkin akan kita lanjutkan dengan pembahasan dan diskusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali dengan chapter yang ke-6, yaitu manajemen dasar tambak dan kualitas air. Kalau kita bicara air, maka ada air masuk, air pasok, air sumber yang dari laut, atau dari muara, atau bahkan beberapa orang menggunakan sumber dalam. Ada juga air media budidaya dan air limbah. Terkait dengan air pasok, air media, tentunya ada beberapa parameter terkait dengan parameter fisika, kimia, dan juga biologis yang perlu diperhatikan. Fisika apa saja, ada suhu, ada cahaya, ada kekeruhan, ada arus, dan sebagainya. Kemudian ada faktor kimia yang sangat kritikal terhadap kelangsungan dan pertumbuhan udang, yang dimulai oksigen, terlarut CO2, dan faktor-faktor yang lain. Termasuk mineral yang mungkin sifatnya sangat res, atau jumlahnya sedikit, tetapi diperlukan oleh tubuh udang. Kemudian, bicara juga kita terkait kualitas air, maka bicara tentang faktor-faktor biologis, mulai yang sifatnya adalah patogenik terhadap hewan budidaya kita sendiri. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit yang merupakan penyakit. Pada udang, ada juga terkait faktor biologis plankton, baik kita plankton atau musuh plankton, juga beberapa kompetitor dan predator yang mungkin hidup bersama di dalam udang. Baik, bicara tentang pengukuran kualitas air, maka kita bicara tentang fisika, kimia, dan biologi. Faktor fisika mungkin ada salinitas. Waktunya bisa dilakukan pada pagi atau siang, kemudian suhu pagi malam, kemudian kecerahan juga pagi dan siang hari. Kemudian juga faktor-faktor kimia, DO, pH, nitrat, yang sangat kritikal di dalam proses budidaya udang. Kemudian ada beberapa metode pengukuran yang sangat applicable, yaitu dengan menggunakan kit, test kit. Sekarang sudah banyak test kit untuk amonia, untuk nitrat, untuk nitrit juga, untuk fosfat, ada juga mungkin beberapa tambak yang besar yang memiliki laboratorium uji untuk fisika dan kimia perairan yang mungkin tidak menggunakan test kit sebagai instrumen untuk pengujiannya. Belajar dari penggunaan yang kami lalu bukan ditambak, saya sendiri kebanyakan menggunakan test kit. Maka kita bisa melihat bahwa ada sisi positif dan negatif dengan penggunaan test kit ini, di mana penggunaan test kit dalam pengujian, baik untuk fisika dan kimia air, kita tidak membutuhkan tenaga ahli water quality. Artinya teknisi kita atau mungkin juga operator kita bisa melakukan pengujian tersebut. Kemudian praktis dalam penggunaannya, sangat simpel, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian bisa juga pengerjaannya singkat. Kemudian rejinnya juga semua tersedia dalam kit tersebut dan tahan lama. Dan ini sangat applicable bila digunakan di lapangan. Tetapi ada sisi dismerit atau kekurangan daripada kit ini, tentunya yang pertama adalah harganya mahal. Bisa-bisa melihat persatuan pengujian. Kemudian sensitivitas hasil juga mungkin masih rendah dibandingkan dengan metode titrasi di laboratorium. Ini adalah parameter standar kualitas air budaya yang diperlukan untuk mendukung proses pendidaya yang sustain. Yang mulai dari pH, kemudian DO, kemudian juga suhu, kecerahan. Sampai pada beberapa faktor yang mungkin dulu tidak dipertimbangkan, terutama adalah faktor biologis. Terutama mikrobiologi dari kelompok bakteri. terutama adalah target bakteri Fibrio. Kemudian juga plankton. Komposisi plankton sangat menentukan, di mana kita menghindari adanya blooming plankton dari kelompok dinoflagelata ataupun dari kelompok blue green algae. Bapak dan Ibu, shifting penyakit atau perubahan penyakit dari penyakit viral dulu kemudian sekarang kepada penyakit bakteria sebagai penyakit utama di dalam budaya udang. Menyebabkan kita harus selalu waspada terkait dengan loading atau kelimpahan bakteri, terutama kelimpahan dari bakteri Fibrio. Kelompok yellow colony ataupun kelompok green colony. Sehingga upayakan untuk kelompok Fibrio ini selalu berada dalam populasi yang rendah. Beberapa peneliti membicarakan bahwa quorum sensing dari kelompok Fibrio ini bisa dicapai dengan 10 pangkat 3, maksimum 10 pangkat 4. Jadi kita berusaha untuk menekan populasi Fibrio ini dalam kisaran yang lebih rendah daripada 10 pangkat 3 CFU, colony forming unit per mililiter media air. Ini contoh bagaimana hasil pengukuran dari tambak yang sangat konsisten di dalam mengukur kualitas air periodik, 3 hari sekali. Dan bisa menjadi petunjuk di dalam, terkait dengan perubahan-perubahan kualitas air. Ini juga di dalam SOP bagaimana kita berupaya menumbuhkan kelompok-kelompok Vito Plankton yang menguntungkan dari kelompok Taksiloropirasi atau Pankororopisi yang men-support proses budidaya yang sustenya, terutama di fase-fase awal penebaran. Di dalam praktek kita juga bisa melihat bagaimana perubahan warna air, teknisi kita, atau misalkan operator kita bisa mengamati bagaimana perubahan air bisa menunjukkan dominasi daripada kelimpahan Plankton yang ada. Meskipun tetap harus selalu diikuti dengan adanya pengujian yang laboratoris. Misalkan hijau, kemungkinan kelimpahan Plankton, kloropisai, atau hijau kecoklatan, kloropisai, basilisai, kemudian kecoklatan, kehijauan diatom, dan coklatan diatom. Kemudian dengan berkembangnya transisi dari ototroph berbasis pada Vito Plankton kepada heterotroph berbasis pada bakterial, ada suatu indikator yang bisa kita lihat di mana perubahan warna air atau disebut dengan microbial community color index yang dikembangkan oleh Dr. Brun dan Dr. Kik, di mana ada perubahan warna air yang bisa menunjukkan adanya perubahan shifting dari atau transisi dari algae ke sistem bakterial sebagai perubahan dari ototroph ke heterotroph. di mana indeks MCC I microbial community color index itu untuk shifting kepada bakterial system terkisar di antara nilai 1 sampai 1,2 nilainya untuk shifting ke bakterial system. kemudian pergantian air dan sipon apa tujuannya? mengeluarkan limbah tamak tentunya tetapi catatan yang penting juga bahwa pergantian air dan sipon dasar tamak tidak menggoncang ekosistem tamak secara ekstrim kemudian pergantian air berasal dari air tandon yang telah siap dipakai artinya kita membutuhkan influent water treatment atau tandon treatment untuk air yang masuk dari perairan umum. Ketika kita membaca metode budidaya beberapa dekade yang lalu terutama pada saat masih budidaya udang windu kita selalu ada catatan di situ periode ganti air per hari sekian persen 15-20 bahkan mungkin sampai lebih itu ketika air di perairan umum kita mungkin pada saat itu masih bagus tapi mungkin belakangan juga memburuknya kualitas lingkungan juga menyebabkan memburuknya air asal kita baik dari laut ataupun muara sehingga kita perlu mengaklimatisasi air itu tersebut sebelum digunakan untuk mengisi kolam-kolam budidaya kemudian monitoring kualitas air secara rutin harus dilakukan untuk mendapatkan nilai faktual parameter kualitas air beberapa petambak mempraktekkan pergantian selama air selama budidaya dimana pada umur 0-30 hanya menggantikan air yang surut kemudian pergantian air secara periode makin bertambah dengan pertambahnya umur udang kemudian beberapa petambak dan yang ini juga yang kami lakukan melakukan sipon terutama untuk tambak-tambak yang lining HDPE ataupun yang konkret semen memang untuk sipon pada tambak-tambak yang masih orton pond yang masih tambak tanah itu mengalami kesulitan karena tidak bisa membedakan antara organik material dari sisa pakan dan fesis dengan tanah asli dari tanah tersebut sipon bisa dilakukan mulai pertengahan periode budidaya atau pertengahan bulan dari umur 18 hari terus berlanjut sampai panen ini contohnya bagaimana fluktuasi air bisa bisa memicu daripada munculnya gejala atau penyakit Mio dan TSP ini adalah data yang kami peroleh dari Prof. Rahman di BPHP Maros dimana awal muncul gejala pada umur 49 hari pada periode budidaya kemudian panen pada umur 70 hari apa yang terjadi pada umur 49 hari adalah kalau berdasarkan pengamatan terjadi beberapa perubahan terutama terjadi pada alkalinitas penurunan alkalinitas di awal mulai muncul Mio kemudian juga terjadi peningkatan nilai tan sebelum terjadinya Mio kemudian juga terjadi secara signifikan peningkatan nilai nitrit juga diikuti dengan nitrat ini beberapa periode dimana selalu di awal ada guncangan water quality sebelum terjadi outbreak daripada penyakit ini terjadi peningkatan kemudian muncul Mio dan dilakukan panen total di periode umur 70 hari begitu juga ini terjadi perubahan kolit air dan dilakukan panen total jadi selalu ada peristiwa guncangan terhadap water quality terkait dengan munculnya outbreak suatu penyakit oleh sebab itu bagaimana kita bisa konsisten mengukur water quality ini sebagai early warning system terkait dengan outbreak suatu penyakit baik kalau kita lihat data-data yang tadi maka kelihatannya nitrit sangat berperan terkait dengan munculnya outbreak dari penyakit Mio ini bagaimana nitrit bisa mengempapkan menginisiasi outbreak daripada suatu penyakit yang pertama adalah nitrit bisa meningkatkan laju konsumsi oksigen kemudian nitrit membentuk metamosianin biasanya kita hemusianin sekarang diubah menjadi metamosianin yang tentunya akan menyebabkan kebutuhan DO yang sangat tinggi yang terakhir adalah menekan sistem imun oke kemudian Bapak dan Ibu itu adalah water quality yang terkait dengan pada saat media budidaya bagaimana dengan manajemen kualitas air terkait dengan air limbah hal ini mungkin banyak yang menjadi satu catatan tersendiri karena saya yakin di dalam sistem budidaya petambak akan selalu menggunakan air baik air pasok ataupun media budidayanya itu sebaik mungkin karena itu akan berhubungan dengan keberhasilan budidaya tetapi saya yakin bahwa tidak semua petambak melakukan hal yang sama pada air limbah yang dihasilkan dari tambaknya dalam pengertian bisa saja air limbah yang dihasilkan tidak ditelipun terlebih dahulu dan langsung dibuang ke perairan umum pada sisi lain buyer atau customer di luar negeri termasuk juga semua standar-standar good aquaculture practices atau best aquaculture practices justru lebih menyorot pada air limbah karena air limbah itulah yang mungkin menjadi sumber kontaminan bagi perairan umum di sekitar tambak yang pada akhirnya juga bagi petambak itu bisa menyebabkan input yang diambil dari perairan umum juga masih terjembar dari limbah yang dihasilkan pengadaan sistem pengolahan limbah yang komplit dengan standar IPAL sesuai SNI di tambak udang masih menjadi pertimbangan bagi para petambak terkait dengan beberapa hal pertama keterbatasan lahan apalagi tambak-tambak yang sudah jadi dari dulu artinya bekas tambak udang windu yang kemudian dikonversi menjadi tambak udang panami pastilah disitu tidak didesain awal tidak menggunakan effluent water treatment yang kedua adalah pertimbangan kesanggupan finansial dari sekian lahan hamparan tambak pasti akan ada yang dikorbankan untuk effluent water treatment harus ada konstruksi bahkan mungkin harus ada manajemen limbahnya disitu yang kemungkinan akan sedikit banyak akan menguras finansial dari petambak kemudian kompleksitas teknologi desain instalasi pengolahan air limbah itu sendiri yang digunakan jadi makin kompleks tentunya makin makin banyak konsumsi dana dan lahan yang digunakan oleh sebab itu beberapa hari yang lalu FIU sudah memperkenalkan bagaimana kita menggunakan IPAL minimalis di dalam mengolah limbah tambak ini sehingga menjadi buangan yang tidak menyebabkan kontaminasi di lingkungan dan saya yakin SOP-nya sudah dibuat dan sudah mulai disosialisikan terkait dengan IPAL minimalis ini apapun bentuk pengolahan limbah atau minimalis atau maksimalis tetapi pada prinsip adalah pengolahan limbah tambak satu mengubah bahan organik menjadi bentuk molekul sederhana yang tidak bersifat polutan yang tidak bersifat kontaminan yang kedua adalah mengubah senyawa bernitrogen menjadi nitrat dan mungkin gas nitrogen yang terlepas yang ketiga adalah mengubah senyawa berfosfor menjadi senyawa yang tidak larut di dalam air dan itulah yang paling banyak dihasilkan oleh kita ditambak udang sumber kontaminasi yaitu N-nitrogen kemudian fosfor dan juga bahan organik di samping mungkin tentunya adalah total dissolve terlarut kemudian bagaimana metodanya kita bisa mengembangkan metode pengolahan limbah melalui pengolahan limbah secara fisika misalkan dengan sedimentasi dengan filtrasi dan sebagainya kemudian secara biologi mungkin memanfaatkan mikroba untuk pengolah limbah biofilm bioflokulasi dan sebagainya kemudian juga secara kimiai mungkin dengan oksidasi dengan kincir dengan aerasi kemudian dengan desinfeksi klorinasi dan sebagainya sebelum lepas ke perairan umum apa yang dimandatkan di dalam Permen KP 75 tahun 2016 terkait dengan pengolahan limbah ini disitu dinyatakan bahwa pengolahan air buangan tambak atau air pada pembesaran udang dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengendapkan limbah pada petak atau saluran pengendapan sebelum buang keberairan umum dengan demikian makanya sebenarnya pada Permen itu tercantum adalah metode fisika yaitu sedimentasi kemudian yang kedua endapan bahan organik atau sisa pakan dan kotoran udang dapat digunakan sebagai bahan untuk pupuk organik atau bahan baku pakan ikan herbivore jadi memanfaatkan limbah tersebut untuk keperluan lain yang ketiga dalam Permen tersebut adalah mutu air buangan ini yang paling penting mutu air buangan tambak tidak melampaui rata-rata kadar mutu air lingkungan tempat pembuangan effluent atau sesuai dengan standar baku mutu lingkungan artinya bahwa kalau misalkan di perairan pantai kita pada saat itu katakanlah total suspended solid-nya TSS-nya ada di kisiran 40 BBM maka air buangan kita tidak boleh melebihi daripada standar yang ada di dalam atau nilai yang ada di tempat pembuangan tersebut misalkan oksigennya katakanlah di perairan umum itu 4 maka air buangan kita pun minimal itu 4 atau kita mengambil sesuai dengan standar baku mutu lingkungan jadi jelas bahwa sumber air buangan atau air buangan tidak merupakan sumber kontaminasi bagi perairan sekitar artinya laut dan pantai itu bukan merupakan tempat pembuangan sampah dari aktivitas sekitar ini contoh dari effluent water treatment di salah satu tambak yang saya kira cukup bagus ada sedimentasi ada airasi bahkan di akhir nanti dia ada biologi treatment sebelum dibuang ke perairan umum ini salah satu tambak di di Garut Selatan yang saya kira cukup bagus untuk katakanlah diadopsi menjadi suatu model effluent water treatment bagi tambak kita di tempat lain saya lihat juga ada model-model katakan saluran berkelok-kelok saya lihat ini ada ditambak di pantai gelang yang juga merupakan salah satu upaya di dalam mengendapkan limbah tambak sebelum dilepas ke perairan umum catatan khusus bahwa pertama pertama harus mengelola penggunaan air untuk menghindari konflik dengan pengguna air lainnya karena saya lihat berapa belakangan ini mulai banyak juga petambak-petambak yang menggunakan sumur dalam untuk sumber air juga sebagai sumber air masuk juga membuang air atau limbah tambak yang mungkin bersinggungan dengan petambak-petambak lain yang kedua adalah tidak membatasi jumlah air yang tersedia untuk pengguna lain yang penting kita sama-sama menggunakan kemudian yang ketiga adalah catatan tentang air masuk dan pemantauan air buangan itu harus dipelihara kita memiliki catatan tentang water quality intake dan water quality effluent ini base aquaculture practices standar memberikan tabel kualitas air limbah budidaya dimana pH limbah air kita itu berkisar antara 6,5 sampai 9 dengan frekuensi pengambilan sampel setiap bulan dan dilakukan pada titik dimana air limbah itu sebelum masuk ke perairan umum jadi di pintu akhir daripada effluent water treatment pond kemudian total suspended solid atau TSSS itu kurang dari 50 ppm yang bisa dilakukan monitoringnya setiap 3 bulan kemudian juga fosfor terlarut itu kurang dari 0,5 dan ini dilakukan tiap bulan kemudian tan itu kurang dari 5 ppm dilakukan monitoringnya tiap bulan kemudian BOD 5 juga kurang dari 50 bisa dilakukan quarterly atau tiap 3 bulan oksigen terlalu lebih dari 5 dan dilakukan tiap bulan dimana titik-titik sampel itu diambil sekali lagi itu pada titik terakhir dimana sebelum air limbah kita keluar menuju keperairan umum jadi di end daripada ujung effluent water treatment kita kemudian selanjutnya adalah kita akan masuk ke pakan dan pemberian pakan apa peran pakan udang secara filosofis saya sampaikan filosofisnya dulu kemudian baru pada praktisnya pakan berperan untuk pertumbuhan untuk perkembangan organ dan untuk daya tahan tiga fungsi pakan kebutuhan nutrien udang itu apa saja mulai dari protein dan asam amino tentunya maka perbedaan stadia membutuhkan perbedaan protein dan energi yang berbeda pula karena laju metabolisme yang berbeda kemudian lipid dan asam lemak essential fatty acid kemudian juga karbohidrat kemudian serat kemudian aksesansin karetonoid itu beberapa kebutuhan nutrien udang yang harus kita penuhi untuk tiga tujuan pertumbuhan kesehatan daripada udang kebutuhan nutrien tentunya berkait dengan adanya perubahan lingkungan sehingga pada saat periode tertentu misalkan pada saat pancar roba dimana terjadi fluktuasi suhu air yang signifikan maka udang biasanya mengalami perubahan mudah sakit tumbuh lambat sehingga kita membutuhkan suplemen nutrien yang mungkin juga berubah dalam suatu kondisi normal misalnya kita perlulah tambahan-tambahan zat antioksidan perlu tambahan taurin dan sebagainya situasi-situasi dimana terjadi perubahan lingkungan syarat mutupakan udang sebenarnya sudah distandarkan dalam SNI dimana saya yakin semua pakan udang yang beredar di kita itu memenuhi standar ini dari mulai kadar air kadar protein lemak serat kasar kadar abu sampai pada bentuk dari pakan itu sendiri harus memenuhi SNI pakan yang sudah dilegalkan oleh pemerintah kita kemudian kita bicara apa yang menentukan mutu pakan udang apakah proksimat tadi apakah kualitas bahan baku atau mikronitrian yang ada banyak sekali pakan yang beredar sekarang mulai dari harga yang medium sampai yang high class tentunya ini menjadi pilihan alternatif saja bagi bapak dan ibu mana pakan yang akan dipakai termasuk juga mungkin barangkali tidak hanya secara persoalan teknis saja mungkin juga persoalan non teknis juga menjadi penentu kita di dalam memilih pakan kemudian bagaimana kita menetapkan feeding rate berdasarkan berat udang yang tentunya diperoleh dari hasil sampling setiap pakan pasti telah menetapkan feeding rate dari masing-masing produknya penambahan dan pengurangan daripada feeding rate biasanya dilakukan oleh petambak berdasarkan experience dia kesehari-harian berdasarkan pengalaman mereka di dalam praktek keseharian-harian ditambak tetapi secara prinsip bahwa umur udang kemudian berat udang bentuk pakannya juga termasuk dosis pemberian pakannya atau feeding rate nya berapa persen biomas termasuk frekuensi pakannya 4 kali 5 kali bahkan mungkin ada yang sampai 7 kali bahkan ada yang bisa di-style dengan automatic feeder sampai pada 12 kali bahkan 18 kali itu adalah pilihan alternatif termasuk bagaimana kita melakukan kontrol sebagai perwakilan kita di dalam memberikan optimum feeding di udang kemudian kita lanjutkan secara teknis bagaimana pakan diberikan pakan diberikan sesuaikan dengan umur dan membutuhkan pada periode sampai 30 hari pasta stocking maka kita biasa menggunakan blind feeding artinya pemberian pakan dilakukan berdasarkan jumlah tebar benur yang kemudian dinaikkan secara frekuensi sampai menuju dimana bisa dilakukan samping pemberian pakan ada yang dengan langsung ditebar oleh operator kemudian ada yang menggunakan automatic feeder juga banyak tambah sekarang sudah mempraktikkan tetapi yang secara manual juga masih dilakukan sekali lagi adalah pilihan alternatif mana yang mau dilakukan apakah menggunakan otot dengan menebar langsung atau menggunakan automatic feeder setelah sampling maka barulah kita melakukan estimasi berapa biomasa yang ada kemudian berapa pakan yang diberikan berdasarkan tabel feeding rate tadi disilain bahwa komunikasi kita dengan udang selalu diperantari dengan melihat wujud fisik kelengkapan organ kesukupan pakan dan sebagainya lewat ANCO atau feeding tray ini dimanapun di negara manapun metode ini masih tetap dipakai untuk melihat jumlah sisa pakan yang ada di ANCO tersebut untuk merepresentatif optimum feeding kita kemudian secara praktek saya kira ini juga biasa dilakukan oleh bapak dan ibu berdasarkan feeding rate kemudian kita berikan di ANCO umumnya adalah 0,5 sampai sampai 1% dari total pakan yang diberikan ada ANCO nya 2 ada yang 4 mungkin pilihan 4 lebih baik untuk merepresentatikan setiap area di dalam tambah kita kemudian kita cek selama 1 sampai 2 jam setelah itu kemudian kita evaluasi dari sisa pakan yang ada di dalam ANCO tersebut beberapa praktek juga bisa melakukan pengurangan dan penambahan pakan berdasarkan pada sisa pakan di ANCO misalkan ada 4 ANCO yang terpasang dipetakan bila 4 4 nya habis maka kita bisa memberikan upgrade atau penambahan jumlah pakan yang kita berikan tetapi kalau misalkan hanya 3 yang habis maka kita bisa tetap dengan pakan hari itu kalau hanya 2 kita lakukan pengurangan kalau hanya 1 lakukan pengurangan bahkan kalau tidak habis semua maka kita bisa kurangi separoh atau bahkan kita cut dulu kita puasakan dulu sampai kondisi normal tercapai kembali kemudian sisi lain penting juga di dalam hal penyimpanan bapak dan ibu harga pakan udang itu lebih mahal daripada harga beras harga pakan udang yang paling medium saja katakanlah berpisah antara 14.000 harga beras mungkin ada yang di bawah itu mungkin ada yang 12.000 bahkan 11.000 tetapi harga pakan udang saya kira pasti di atas 14.000 untuk kualitas yang medium tetapi kita seringkali tidak memperhatikan bagaimana kita menangani pakan itu disimpan di wadah yang representatif kalau kita baca SNI 8.1 2015 itu sudah tercantum betul bagaimana deskripsi gudang pakan yang baik ini saya gambarkan bagaimana ekstrim kondisi penyimpanan pakan yang satu sebelah kiri dengan ruang ala kadarnya tanpa palet dan sebagainya tetapi di sebelah kanan yang saya kira cukup representatif ruangannya luas kemudian paletnya ada kemudian pakan disusun sedemikian rupa sangat sesuai dengan sestandar yang ada mohon maaf ini tidak dalam rangka promosi pakan ini kebetulan saja yang saya foto pertamanya menggunakan pakan tersebut kemudian selanjutnya dalam menentukan pakan kita juga melakukan sampling sampling bisa dilakukan secara periodik umumnya itu setelah DOC 30 hari ada orang melakukan setelah itu setiap minggu ada yang 10 hari ada yang 25 hari itu tentatif saja itu adalah pilihan saja tetapi kita perlu melakukan sampling untuk apa yang bukan semata-mata hanya dalam meng-adjust jumlah pakan yang diberikan tetapi juga untuk melihat bentuk fisik daripada udang kita normalitas udang kita dan abnormalitas udang kita jadi dengan sampling kita lihat pada udang yang terjala bagaimana performan udang kita khususnya penuh kropos kemudian organnya juga komplit atau terputus-putus dan sebagainya jadi di samping untuk menge-adjust pakan kita juga bisa mengevaluasi kesehatan udang dengan melakukan sampling sampling bisa dilakukan dengan 1 titik atau 2 titik atau 4 titik itu pilihan tetapi secara prinsip semua peralatan yang digunakan untuk sampling jala ember keranjang bahkan alat tulis itu harus bersih dan tidak contaminated terutama jala apalagi kalau di dalam satu tambak itu ada yang udang yang sakit ada yang sehat itu berhati-hatilah bila terjadi itu maka lakukan sampling pada petakan yang sehat dulu kemudian yang sakit dilakukan yang terakhir setelah itu desinfeksi jalannya semua peralatannya untuk digunakan pada periode sampling berikutnya ini contoh-contoh praktek sampling jala timbang kemudian dievaluasi hasil sampling untuk menetapkan berat udang rekor kemudian juga yang paling kita suka adalah adegi average dairy growth pertambahan bobot setiap hari kita kalau sudah di atas 3 gram happy tapi kalau di bawah 0,3 gram per hari sudah happy tapi kalau di bawah itu kita sudah cemberu dan sebagainya itu adalah hasil dari analisis sampling kita tadi kemudian juga menghitung mengestimasi biomasa dipetakan tersebut untuk menentukan termasuk di dalamnya untuk menentukan jumlah pakan yang akan kita berikan pada periode berikutnya catatan pentingan average daily growth kemudian average body weight berata-rata pertumbuhan harian kemudian estimasi biomasa populasi SL termasuk kesehatan udangnya juga harus dicatat dalam form sampling report yang tersedia kemudian yang kesembilan kita akan bicara tentang manajemen kesehatan udang dan lingkungan di dalam SOP itu dibicarakan apa sebenarnya prinsip daripada manajemen kesehatan udang manajemen kesehatan udang bisa didefinikan sebagai upaya atau kegiatan yang holistik terintegrasi dimana fokusnya adalah pada pencegahan penyakit pada pencegahan penyakit melalui pemilihan benih yang baik persiapannya optimal nutrisi yang baik manajemen kualitas air yang baik monitoring kesehatan udang yang konsisten dan pengurangan stressor daripada kita mengobati penyakit itu adalah complete kegiatan manajemen kesehatan udang jadi manajemen kesehatan udang adalah kegiatan holistik tidak parsial kemudian kesehatan udang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dalam lingkungan budaya tadi sudah diurahkan fakta kimia fisika dan biologis yang juga berkontribusi pada pertumbuhan kesehatan dan produksi udang budidaya apa tujuan kita melakukan manajemen kesehatan udang prinsip yang pertama di dalam manajemen kesehatan udang adalah mencegah penyakit jadi preventive action mencegah penyakit karena kalau udang sudah sakit susah sekali diobati jadi pencegahan itu adalah prinsip utama daripada manajemen kesehatan udang yang kedua adalah mengurangi insidensi terjadi penyakit infeksi mengurangi insidensi terjadinya penyakit jadi kalau kalau sampai terjadi maka manajemen kesehatan adalah mengurangi tingkat keganasan penyakit tersebut bila telah terjadi ada petakan yang pernah hari ini mati 10 ekor besok nambah lagi 20 besok lusa kalau bisa mengurangi kita berupaya mengurangi keganasan penyakit tersebut dan yang terakhir manajemen kesehatan udang kalau sampai terjadi kematian maka kematian tersebut tidak mempengaruhi produk tambah kita atau produksi tambah kita dan tidak merugikan secara ekonomi itu adalah manajemen kesehatan udang kita bicara tentang penyakit udang saya kira banyak sekali penyakit udang pada saat ini baik dari kelompok virus kemudian kelompok bakteri kemudian kelompok vanjae kemudian bahkan mikrosporidian dan sebagainya sudah mulai bermunculan tetapi setelah prinsip penyakit yang sekarang banyak sekali terjadi atau wabah di budaya ada satu fibriosis fibriosis saya kira ini penyakit yang lama sekali dari mulai zaman udang windu sampai sekarang juga masih terus berlanjut kemudian white spot disease juga white spot sindrom virus ini juga saya kira sudah sejak periode awal-awal 2000-an mungkin 90 sekian sudah mulai muncul dan ini mulai dari udang windu tadinya terus juga kita ke kita kemudian belakangan infeksi myonecrosis virus 2006 masuk ke kita dan terus sampai sekarang bahkan mengalami suatu perubahan dimana yang sebelumnya adalah myo ini termasuk kepada chronic infection sekarang shifting atau berubah menjadi sub akut bahkan akut infection kemudian enterocytocon hepatopeniai ini juga belakangan sudah mulai banyak terindikasi di daerah-daerah budidaya kita di sentra-sentra budidaya kita oleh mikrosporidian dan ini saya kira ini juga satu penyakit yang menurut saya futuristiknya itu akan sangat berpengaruh ke kita karena kemampuan dia di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang luar biasa mikrosporidian ini kemudian sekarang juga kita dihadapkan persoalannya sangat serius terkait dengan akut hepatopankreatis necrosis disease HBND fibrioparahemilitis yang sekarang menjadi benar-benar devervocular untuk budidaya saat ini dimana stadia-stadia dini mulai terserang dan tidak menghasilkan panen sama sekali bahkan kemudian white versus disease juga sudah beberapa periode kita alami meskipun juga kita masih mencari single causative agent-nya ini atau agen tunggal daripada white versus disease ini beberapa studi literatur dan praktikal menunjukkan adanya fitoplankton perubahan toxic fitoplankton ada bacterial community bahkan dihubungkan pula dengan kejadian enterocytocin hepatopenei apa langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam manajemen kesehatan udang dan lingkungan yang pertama adalah tentunya tadi kita bicara manajemen kesehatan udang adalah suatu kegiatan yang holistik maka mulai dari preparasi sampai pada panen terintegrasi dengan manajemen kesehatan udang bagaimana kita memilih benar yang sehat dan bermutu SPF stock kemudian bagaimana kita mengolak kualitas air yang menghindari terjadinya perubahan yang ekstrim kemudian pakan juga tadi kita uraikan kemudian meningkatkan kekebalan tubuh memilih pemberian vitamin probiotik dan bahan-bahan aditif lainnya dalam rangka meningkatkan sistem pertahanan tubuh udang bapak dan ibu ada suatu kecatatan tersendiri terkait dengan sistem kekebalan pada tubuh udang dimana kekebalan tubuh udang tidak diperantarai oleh suatu imunitas yang sifatnya abductive tidak diperantarai oleh antibody system tetapi dia lebih banyak diperantarai atau mengandalkan pada sistem kekebalan yang sifatnya innate atau sifatnya natural immunity innate immunity natural immunity yang berupa sistem kekebalan yang sifatnya non-spesifik jadi aplikasi vaksin di udang mungkin masih jauh daripada kenyataan karena memang sifat dari atau sistem kekebalan tubuhnya itu sendiri tidak mendukung daripada satu sistem kekebalan yang mengharapkan antibody sistem muncul sehingga kenapa kita perlu memberikan vitamin kemudian imunostimulan secara periodik ke udang dimana kita harapannya sistem kekebalan non-spesifik pada udang ini selalu prima selalu bagus setiap saat untuk menghadapi daripada serangan-serangan patogen kemudian juga melakukan monitoring kesehatan udang secara rutin melalui pengamatan visual dan mungkin juga kita perlu untuk melakukan uji-uji laboratorium pada periode-periode tertentu kemudian juga bagaimana kita menerapkan kondisi tambak dan bila perlu melakukan tindakan pengobatan pada petakan-petakan yang terserang penyakit tetapi jangan lupa ketika kita melakukan kuratif action atau tindakan pengobatan maka kita akan bersentuhan dengan bahan-bahan yang mungkin tidak di-approve secara food safety oleh konsumen bahkan oleh aturan-aturan pemerintah itu sendiri jadi berhati-hatilah tindakan pengobatan sehingga pada awal juga disarankan bahwa manajemen kesehatan udang adalah preventive action tindakan pencegahan yang diutamakan kemudian pada praktek juga kita terapkan bagaimana payus kreti diterapkan dengan konsisten kemudian bagaimana kita mengisolasi udang-udang yang sakit untuk tidak spreading atau menyebar ke area lain yang masih sehat ini adalah contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan di dalam mengamati kualitas air pertumbuhan dan kesehatan udang beberapa praktek bisa dilakukan misalkan menguji kecerahan menguji salinitas menguji suhu menguji pH bisa kita lakukan beberapa mungkin tidak bisa kita lakukan artinya perlu kita mendapatkan bantuan dari pihak ketiga berupa lab uji untuk melakukan pengamatan alkalinitas bahan organik bahkan mungkin pada pengamatan mikrobiologi vibrio plankton dan sebagainya sekarang kita banyak juga probiotik digunakan untuk meningkatkan kesehatan udang pertanyaan bagaimana peran probiotik dalam meningkatkan kesehatan udang saya kira banyak sekali produk-produk probiotik beredar di petamak baik yang berupa cair ataupun yang berupa powder mikrobiota hidup yang ditambahkan dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi inang ini definisi awal daripada probiotik jadi probiotik adalah mikrobiota hidup jadi kalau mikrobiota yang mati atau bakteri yang mati maka itu bukan probiotik sehingga kalau Anda mau menggunakan probiotik atau mencoba probiotik sekali-kali Anda melakukan testing di mana coba tumbuhkan bakteri tersebut di medium agar yang general barangkali TSA atau seawater complete medium atau kalau tidak bisa bawalah ke lab uji untuk menghitung benar enggak jumlah probiotik yang ada disesuai di dalam klaim oleh produsen tersebut 10 pangkat 8 10 pangkat 10 bahkan saya pernah lihat ada 10 pangkat 12 CF per mililiter dan apakah memang hidup probiotiknya karena probiotik adalah mikroba atau terutama adalah bakteri hidup kemudian apa fungsinya memodifikasi komunitas mikroba di dalam khusus yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen memperbaiki nilai nutrisi pakan supaya pakan tampang diabsorb memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan respon imun jadi itu tujuan kita memberikan probiotik jadi action daripada probiotik dalam tubuh udang yang pertama adalah inhibition menghambat pertumbuhan patogenik bakterial atau patogen yang berbahaya bagi udang yang kedua adalah sebagai probiotik bisa dibahayar sebagai feed supplement di dalam meningkatkan imun sistem udang yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang ketiga adalah probiotik diaplikkan di dalam rangka pengendalian lingkungan kita berikan ke media budidaya untuk memperbaiki kualitas air dan sebagainya kemudian bagaimana peran probiotik untuk memperbaiki lingkungan pemeliharaan dan jadi kesehatan ini juga lingkungan pemeliharaan udang probiotik bisa diaplikasikan ditambak dalam rangka apa misalkan kita sebagai contoh misalkan katakanlah pakan pakan kita berikan ke udang maka boleh dipastikan ada bagian yang tidak termakan ada bagian yang termakan oleh udang yang bagian yang termakan oleh udang pun tidak semua dikonversi menjadi biomasa udang tetapi ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai sisa metabolisme bayangkan antara pakan yang tidak termakan dan sisa metabolisme mungkin merepresentasikan hampir 70% protein pakan yang dieksresikan ke air sehingga menjadi sumber bagi total amonia nitrogen di dalam media pemeliharaan udang ini harus kita konversi menjadi bentuk yang tidak berbahaya dalam bentuk N disitilah peran probiotik diberikan untuk memperbaiki kondisi media pemeliharaan kemudian belakangan juga berkembang teknologi biovlog di dalam menghasilkan sumber biomasa mikroba yang bisa dipakai sebagai pakan untuk udang peliharaan kita juga pada prinsipnya adalah memanfaatkan protein yang berasal dari pakan yang tak termakan juga dari fesis untuk dikonversi menjadi biomasa mikroba atau vlog yang bisa dimanfaatkan udang peliharaan kita praktik pemberian probiotik perlu diperhatikan adalah bahwa yang pertama probiotik yang digunakan merupakan produk legal yang telah disetujui oleh pemerintah jadi cek dulu sebelum menggunakan probiotik apakah dia register di KKP kalau tidak register maka sebaiknya mungkin tidak digunakan yang kedua adalah harus ada catatan penggunaan probiotik atau agen bioremediasi lainnya jenis dan tentunya dosis yang digunakan selama masa bodhidaya jadi record keeping atau pencatatan terkait dengan produk probiotik yang digunakan dan dosisnya termasuk durasi pemberiannya harus dicatat ini kaitannya nanti dengan resibilisi produk di akhir kita jadi sekali lagi probiotiknya harus legal dan harus ada catatannya nah ini contoh praktek pemberian probiotik bagaimana kita memberikan probiotik vassilus dengan cara aktifasi ini ada alternatif saja atau pilihan saja karena probiotik bisa single spesies juga bisa multi spesies bahkan multi general ada kelebihan kurangan kita menggunakan single spesies dan multi general spesies kemudian probiotik yang paling banyak digunakannya itu adalah basilus dan lobosilus saya lihat tapi mungkin juga kita bisa mengadopsi yang multi general atau multi spesies probiotik untuk praktek di lapangan oke yang kesepuluh yang mungkin di chapter yang terakhir pada sesi kedua ini mungkin sekitar satu jam saya diberi waktu satu jam oleh Pak Budi terkait dengan pengelolaan biosekuritas oke kita berangkat dari definisi dulu apa itu biosekuritas sebenarnya wording atau kata biosekuritas saya kira sudah terpatri di semua pertama kita biosekuritas kita mencoba menelan dari definisi dulu biosekuritas didefinisikan sebagai sistem untuk mencegah atau mengurangi resiko masuk kembali biosekuritas juga merupakan preventive action mengurangi resiko masuk dan tersebarnya patogen potensial jadi biosekuritas itu praktis adalah terkait dengan patogenik agent agen-agen patogenik potensial jadi biosekuritas adalah suatu sistem kalau sistem maka dia adalah cumulative action maka adalah tindakan yang berkelanjutan sistem untuk mencegah atau mengurangi resiko dari masuk dan tersebar potensial terutama adalah pada mikroorganisme target parasit bakteri virus dan panci apa manfaatnya manfaatnya satu tentunya mencegah meminimalkan peluang masuknya patogen potensial preventif kemudian meminimalkan penyebaran dari satu spot area yang infected ke spot area yang masih free meningkatkan status kesehatan udang melindungi investasi ekonomi tentunya reputasi bisnis kemudian melindungi penting juga adalah melindungi masuknya penyakit baru dan tentunya melindungi kesehatan manusia elemen dasar dari biosekuritas itu ada tiga yaitu metode fisika metode kimia dan metode biologi bagaimana melindungi tampak kita dari introduksi penyakit itu bisa didekati dengan metode fisika metode kimia dan metode biologi metode fisika mencegah introduksi penyakit agen penyakit dan faktornya sekalian ke wadah budidaya termasuk pengelolaan air dan karantina kenapa misalkan di heceri induk yang baru datang harus di karantina dulu untuk mencegah introduksi penyakit yang mungkin dibawa dengan induk tersebut kenapa misalkan kita harus memasang saringan dan sebagainya introduksi penyakit secara fisik kimia menggunakan bahan kimia klorinasi ozonisasi iodin dan sebagainya pilihan di dalam treatment air yang masuk kemudian biologi metode biologis maka upayakan benur yang kita gunakan adalah yang SPF spesifik patogen free kemudian juga gunakan probiotik di dalam pengendalian penyakit Bapak dan Ibu di dalam praktek biosekurity maka kita bisa mendekatinya dengan konsep HACCP HACCP dan critical control point di dalam mengembangkan implementasi biosekurity jadi sistem manajemen resiko berbasis HACCP ini dapat diterapkan di dalam kegiatan budaya terutama untuk mencegah peluang introduksi penyakit dan menurunkan resiko penyakit apa maksudnya yang pertama adalah kita mencari critical control point titik-titik di mana kemungkinan introduksi patogen itu masuk berbarengan pada setiap tahapan proses produksi jadi kita kita buat diagram air proses pembesaran udang mulai dari persiapan kemudian benih kemudian aklimasi benih kemudian penebaran kemudian grow out sendiri mulai dari stocking sampai dia besar feeding-nya treatment kualitas airnya manajemen kesehatannya dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pergantian air dimana pada setiap tahapan tersebut ada peluang introduksi patogen sebagai contoh misalkan pada penerimaan benih apa critical control pointnya adalah kemungkinan benih tersebut membawa agen penyakit baik virus maupun bakteri maka dari mana kita bisa ketahui bahwa dia membawa dan tidak membawa penyakit tentunya dari health sertifikat atau sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Hedgeri tersebut maka Hedgeri harus mengeluarkan health sertifikat sertifikat kesehatan dimana isinya apa adalah tahap akhir pengujian beberapa penyakit yang kritikal kelompok virus white virus taura virus mio virus bahkan bakteri sekarang juga masuk AHP indi termasuk total fibrio yang harus 0 atau tidak ada peluang masuk penyakit berbarengan dengan penerimaan benih jadi health sertifikat kemudian pada saat grow out pun sama monitoring dilakukan apa critical point misalkan masuknya atau introduksi penyakit masuk ke dalam sistem budaya kita water exchange misalkan pergantian air air masuk tanpa treatment maka ada peluang introduksi penyakit kita sehingga melakukan treatment air tersebut kemudian baru digunakan untuk mengisi petakan kita jadi maksud biosecurity didekati dengan prinsip hasap adalah satu kita menentukan critical control point titik-titik kritis dimana introduksi patogen bisa masuk pada setiap tahapan budidaya kemudian lakukan pengendaliannya lakukan pengendaliannya jadi dari situ kita bisa mengikuti alur proses budidaya dengan berkonsep pada biosecurity tadi mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ditambah mulai dari persiapan sampai pada panen jadi biosecurity adalah konsep holistik dari dalam budidaya mulai dari tahap persiapan sampai pada panen beberapa kegiatan yang bisa kita sarankan adalah satu buatlah prosedur biosecurity yang dipahami oleh semua operator kita kemudian juga biosecurity juga diterapkan pada pengunjung kita tamu kita untuk yang masuk ke tambah kita terapkan juga jadi kalau orang yang habis berkunjung dari tambah lain yang kemudian berpeluang dia terkontaminitid oleh agen penyakit maka hindari dulu untuk masuk ke area tambah kita kemudian menggunakan air yang ditreatment tadinya kemudian menggunakan benar-benar yang spesifik pada token free termasuk monitoring dan sebagainya termasuk juga mungkin kenapa misalnya tambah harus dibuat pagar keliling dan sebagainya tidak semata-mata untuk pencegahan human tetapi juga pencegahan masuknya atau introduksi penyakit masuk ke dalam tambah nah ini contoh-contoh kegiatan biosekurity ditambah akses tunggal pintunya satu kemudian disinfeksi kendaraan melalui apa namanya kolam yang sudah mengandung disinfektan kemudian kadang-kadang kita perlu melengkapi dengan blood scaring devices untuk menghindari transmisi penyakit melalui buru atau memasang protecting wall untuk memenangkal kepiting masuk ke petakan dan secara rutin melakukan pengujian mikrobiologis terutama fibrio baik di udang ataupun di air ini sebenarnya sangat simple dan relatif kegiatan ini murah kemudian juga melakukan secara periodik untuk penyakit viral dengan PCR ini tentunya kita meminta jasa dari laboratorium luar untuk melakukan pengujian karena tidak semua tampak dilengkapi dengan ini kemudian juga pemindahan dan pemindahan udang yang mati dari kolam pada saat outbreak nutrisi dan manajemen pemberian pakan yang tepat juga jangan lupa adalah pencatatan pencatatan pada setiap kegiatan kita ditambak istilahnya adalah catat catat apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda catat selalu monitoring atau record keeping ini sangat perlu sebagai modal dasar kita untuk periode-periode selanjutnya berdasarkan catatan tersebut dan juga untuk kepentingan traceability atau keterlacakan produk udang yang belakangan juga semakin banyak menjadi sorotan oleh negara-negara bayar kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Bapak dan Ibu ya